Ketua DPR Pernyataan tersebut dilontarkan Setia Novanto dalam jumpa pers di gedung DPR Didampingi empat wakil ketua DPR lainnya, Setia Novanto membantah tuduhan bahwa ia telah menerima uang 574 miliar rupiah dalam kasus korupsi KTP elektronik Tapi khusus pada tuduhan yang saya lihat bahwa saya telah menerima Yaitu 574 miliar, itu kita sudah lihat di dalam sidang tipikor tanggal 3 April 2017 Di dalam fakta persidangan, Saudara Nasar dalam keterlibatan saya dalam IKTP disebutkan tidak ada Dan sudah membantah tidak terbukti menerima 574 Begitu pula tanggal 29 Mei, Saudara Andina Rogong juga telah menyampaikan hal bahwa saya tidak menerima hal tersebut Sebelumnya, penetapan Setia Novanto menjadi tersangka dilakukan oleh KPK 17 Juli 2017 Ia diduga memiliki peran dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa Selain itu, ia juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan KTP elektronik Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya Sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara, perekonomian negara sekurang-kurangnya 2,3 triliun rupiah Dari nilai paket pengadaan sekitar 5,9 triliun Dalam paket pengadaan penerapan KTP elektronik tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri Menanggapi status tersangka sang ketua umum, Partai Golkar pun langsung menggelar rapat pleno Pada selasa siang yang menghasilkan beberapa keputusan Di antaranya, Partai Golkar tetap pada rapimnas 2017 di balik papan Yakni tidak akan melaksanakan pemilihan ketua umum partai untuk menggantikan Sieti Novanto dalam keadaan apapun Alasan keputusan ini karena kondisi pertarungan Pilkada Serentak 2018 yang tahapannya sudah mulai berlangsung awal Oktober ini Kalau kita melaksanakan pertarungan, akan membantu perlaksanaan konsultasi organisasi, konsultasi kontrak, maupun konsultasi pemenangan Dari partai Golkar, baik perlaksanaan serentak maupun pilih dan DTS Sedang tugas keseharian Partai Golkar akan diserahkan kepada Nurdin Halid Sebagai Ketua Harian dan Idrus Marham selaku sekjen Segala keputusan tetap dikomunikasikan dan harus mendapat persetujuan Sieti Novanto selaku Ketua Umum Terima kasih telah menonton!